Jadi, saya sudah sampai apa ya? Jadi, kalian bisa mengingat. By number. Kalau kamu itu belajar tentang apa sih? Tentang misalnya permintaan penangguhan. Penangguhan apa? Utang piutang? Atau permintaan penangguhan pembayaran? Kalau lampiran itu, berapa lembar yang ada pada surat tersebut? Misalnya kalau 10 lembar, 10 lembar plus surat awal itu jadi ditulis bukan 11, melainkan tetap 10. 10 itu dihitung dari surat setelah surat awal. Jadi, surat kayak ada surat bla 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 lampirannya itu yang paling belakang-belakang-belakang itu. Itu hitungnya di situ. Jadi, yang surat utama itu enggak dihitung. Jadi, yang terhitung itu yang di belakang. Tembusan. Tembusan itu surat itu dikasihkan ke siapa saja? Jadi, seperti itu. Kalau misalnya tembusannya dikasihkan ke Direktur PT Multimatra Perjasa, Manager Hotel, Direksi Bank Pasifik, berarti kamu harus mencetak 3 surat. Ini, yang mana alamatnya tetap kepada yang terhormat, misalnya bukan Direktur PT Multimatra Perjasa, tapi tetap misalnya Direktur PT Semen Grosek. Tapi tembusannya ini. Nah, ada tiga ini. Nah, jadi kepadanya enggak perlu jadi Direktur PT, Manager ini, terus Direksi ini. Tapi, kamu hanya mengirimkan surat. Oke, ada yang tanya. Ini, Khaled. Sebentar. Oke, silahkan, Khaled. Untuk di lampiran itu, Pak. Lampiran itu kan itu angka 2. 2 itu bukan ada angkanya gitu, Pak. Seperti gini. Lampiran. Angka 2, kurung buka. 2, kurung tutup. Lembar. Bukan gitu, Pak. Nah, ada yang pakai kaidah seperti itu. Ada yang ditulis 2 angka, ya kan. LBR. Kayak gitu. LBR disingkat. Ada yang pakai langsung 2, 2 DUA dalam kurung angka 2 lembar. Jadi, tergantung dari perusahaan itu pakai kaidah yang mana. Kalau biasanya yang digunain, kalau kamu itu ingin eksepsi yang paling lengkap ya, DUA, ditulis abjad dulu, ya kan. Habis itu kurung buka, 2 angka, kurung tutup, lembar. Nah, itu paling lengkap itu. Oke, terima kasih, Pak. Oke, mungkin kalau yang lain, apa namanya, akan saya mulai absen. Nanti ketika saya absen, tolong kamu suaranya diaktifkan. Atau kalau tidak bisa mengaktifkan suara, pakai komentar. Oke, saya panggil. Mila? Hadir, Pak. Oke, hadir. Fatma? Hadir, Pak. Oke, iya sih. Hadir, Pak. Putri? Putri Ajinin sini, kan. Ada. Ada. Putri Ajinin sini, kan. Ada. Ada enggak, Putri? Enggak ada ya. Ahmad Yaudali? Oza? Enggak ada. Fahmi? Fahmi? Sami Hidayati? Sami Hidayati ada? Enggak ada. Reza? Parindra? Enggak ada. Komari Atunisa? Enggak ada. Komari Atunisa? Enggak ada. Komari Atunisa? Robi Ulmu Anas? Bi Ul? Enggak ada. Oke. Robi Ulmu Anas? Gak ada. Dewi Sri? Ada. Hadir, Pak. Oke, Aris? Enggak ada. Ivo? Enggak ada. Ayu Ardila? Enggak ada. Olet? Hadir. Oke. Salbi ya? Enggak ada. David? Alia? Hadir, Pak. Ahmad Andra? Kenandra? Enggak ada. Kenandra? Enggak ada. Rahmanisa? Hadir. Rahmanisa? Anang? Anang? Enggak ada. Aksa? Hadir, Pak. Oke. Mega, Sandy? Mega? Enggak ada. Mega, enggak ada. Ilham? Enggak ada. Minan? Yuha? Enggak ada. Agus, Afi'i? Enggak ada. Ahmadi? Adityo? Adit? Sita? Sita? Hadir. Hadir, Pak. Siti Munawara? Dimas? Abdul Hakim? Abdul Hakim? Ulfa? Ulfa? Safia, Ulfa? Ada? Safia, Ulfa? Enggak ada. Kalau Nadia? Hadir, Pak. Oke. Aliga? 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 Tes? Suaranya Aliga mana? Enggak ada suaranya. Kalau suaranya itu hilang, coba dicat aja. Ini benar-benar Aliga apa enggak? Ini perlu dicat ini. Jangan-jangan. Ini ada jen yang menyusup kan? Enggak tahu. Dicat aja. Kalau... Oke, Aliga. Oke. Oke, kita lanjut aja. Ada pertanyaan? Nanti kita... 9.35 Sampai 9.35 Karena saya juga pengertian terhadap kuota kalian. Oke. Sudah. Nanti saya akan buat apa namanya? Video tutorial, tapi yang di Youtube biar kalian lebih enak. Lebih... Kalau misalnya praktek kurang jeli atau apa bisa diulangi. Jadi, nanti saya buat video di Youtube. Kalau tentang praktek. Oke, selanjutnya adalah penulisan salam pembuka. Penulisan salam pembuka itu diawali dengan huruf besar. S. Misalnya, salam pembuka. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera. Nah, jadi kayak gitu itu bisa disebut sebagai salam pembuka. Dengan hormat Bapak Ridwan yang terhormat. Jadi, seperti itu. Terus, kalau ada juga salam penutup. Salam penutup itu misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, hormat. Kami kalau diawali hormat dengan hormat ya ditutup dengan hormat kami. Kalau ada salam pembuka, harus ada salam penutup. Kalau ada dengan kata dengan hormat di akhir surat harus ada hormat kami. Kalau ada Bapak Ridwan yang terhormat di awal surat di akhir surat ada salam takdim. Nah, jadi seperti itu. Terus, penulisan kata. Nah, biasanya itu zaman sekarang itu surat itu biasa asal ditulis tapi tidak tahu penulisan kata yang pas itu seperti apa. Misalnya, penulisan kata kata depan ke dan di ditulis terpisah dengan kata lain yang mengikutnya. Sedangkan awalan ke dan di ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. misalnya di strip rembang. Jadi, tidak boleh dirembang. Seperti kamu nulis biasa, seperti SMS. Di mana? Dirembang. Di spasi rembang tidak ada. Spasinya tidak ada. Jadi, apa namanya dilangsung saja. Yang benar itu di ada strip-nya seperti ini ya. Terus, baru ditulis R rembang. R-nya huruf besar. Jangan lupa. Karena itu nama kota atau nama daerah bisa juga tetap besar. Terus, di sini ke kantor. Jangan digabung ke kantor. Ke spasi kantor. Diingat-ingat. Terus, kalau ditawarkan, nah, ini ada kata yang digabung sama dipisah. Kalau ke mau tempat itu sepisah. Kalau ditawarkan, itu tidak boleh di spasi tawarkan. Harus digabung, ditangguhkan, ditawarkan. Jadi, seperti itu. Oke, Aris, Aris baru gabung. Aris, dengar. Oke, gabungan dua kata atau lebih ditulis terpisah. Oke, Khaled, silakan. Itu berarti di dan ke dipisah apabila diikuti kata tempat. Di dan ke digabung apabila diikuti kata kerja. Gitu ya, Pak? Iya, betul. Jadi, tidak boleh apa namanya, kayak kita punya rumus sendiri. dilihat itu terlihat kayak apa namanya, dibaca enak apa enggak, kayak gitu. Fahmi. Masuk. Oke, terus setelah itu ada juga biasanya kamu nulis terima kasih, terima enggak. Terima kasih jadi satu, enggak ada spasinya. Ada yang seperti itu. yang benar itu di bisa terima spasi kasih. Suku bunga. Biasanya itu juga ada yang nulis jadi satu, suku bunga. Walaupun terlihat kalau kamu ngomong suku bunga, padahal itu ada spasinya. Ini yang harusnya tanpa spasi. Biasanya juga ada wira spasi swasta. Harusnya kan jadi satu kata, wira swasta. Foto seperti spasi kopi. Foto spasi kopi. Gak boleh. Foto kopi jadi satu. Oke, kalau kalau foto kopi itu bukannya lebih etis kalau ditulis salinan gitu, Pak. Tergantung. Tergantung. Ini foto kopi yang dimaksud itu bukan apa namanya. Kamu nulis loh ya. Bukan nulis misal. Kayak kamu nulis bla bla bla. Ini menggambarkan apa namanya tempat kelihatannya. Foto kopi. Tempat foto kopi. Kalau salinan, kalau kamu nulis kamu nulis surat bla 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 saya mengirimkan salinan berupa tiga lembar CV atau tiga lembar KTP itu boleh. Tapi banyak juga di surat itu saya melampirkan tiga lembar foto kopi. Yang benar itu harus kamu itu nulisnya itu kopi pakai I. Nah itu yang orang Indonesia itu biasanya salah kaprah itu nulisnya itu foto kopi pakai I. Kopi kan salah kan? Tidak sesuai dengan EYD. Harusnya F-O-T-O-K-O-P-I pakai I bukan pakai I. Yang benar itu. Tapi karena sudah lazim banyak digunakan foto kopi ya. Jadi pakai I. Banyak yang pakai I. Terus selanjutnya yaitu kita ke penulisan bentuk perincian. Bentuk perincian itu di sini ada tanda baca. Misalnya kamu kan habis nulis surat mestikan ada perincian. Perincian yang mana itu kamu itu naruh kegiatanmu itu kapan jam berapa di tempat mana acaranya tentang apa itu namanya bentuk perincian dari sebuah surat. Sehingga itu dibuat agak menjorok. makanya jadi enggak searah dengan apa namanya itu badan surat yang utama. Badan surat utama itu yang kamu itu pengen neopo. Nah inti sarinya itu detailnya itu agak dikasih jarak. Step ya dengan 1,5 karena nanti agak jauh. Kalau mungkin di sini membatasi juga kalau acaranya itu pohanjang jadi enggak sampai nabrak-nabrak kemana-mana sehingga satu tab itu aja udah perlu udah cukup. Nah terus selanjutnya yaitu bentuk dan fungsi bagian surat. Penggolongan dan pembagian surat. Berdasarkan kepentingan isi surat itu surat pribadi itu ada formal dan non-formal. Kemarin kan saya suruh buat kalian surat setiap hari saya suruh kalian itu membuat surat yang mana itu suratnya itu dituker dengan teman partner kemarin kan saya masih ingat itu misalnya si Ridwan itu dengan partnernya masih ingat Ridwan? Anang Pak. Anang Anang itu harusnya masih ingat itu tugasnya dia itu tiap hari itu harus nyurati Ridwan biar dari segi bahasanya dari segi tata tulisnya itu sudah pro soalnya gini ketika kita itu melakukan suatu pekerjaan dan pekerjaan itu dilaksanakan secara ekstrim maka kita akan apa namanya menguasai hal tersebut misalnya kalau Ridwan itu desain satu hari itu desain 50 desain maka dalam satu bulan 50 kali 3 serah 1.500 ya nah 1.500 desain jadi dia itu expert jadi nanti ketika orang lain bikin desain yang mana itu membutuhkan waktu satu jam kalau karena Ridwan itu sudah expert dan dia sudah nyaman sudah menikmati banget kalau bikin-bikin desain hanya kurun waktu enggak ada 5 menit sudah jadi jadi seperti itu yang mana nanti ketika kamu sudah expert itu kebanyakan pekerjaan akan menghampiri jadi orang yang expert desain mesti apa namanya bisa dijual hasil desainnya ke halayak mana itu umum di online kan jadi ada web yang kemarin itu kayak e-commerce tapi dia itu jual beli desain jadi kamu itu menjualkan apa nam menjual kamu bukan menjualkan kamu menjual hasil desain kalian nanti mereka itu beli hak patent dari desain kamu dengan uang dolar nah itu ada kakak tingkat kalian yang sudah merintis pekerjaan yang mana itu tiap bulan itu gajinya sudah 11 jutaan jadi gitu oke Ritwan itu yang ngasih cok orang dalam negeri atau luar negeri pak dalam dan luar negeri jadi kalau misalnya Ritwan itu pengen coba saya buatkan logo tentang perusahaan saya jadi kayak ditenderin kayak gitu loh nah ditenderin jadi nanti juga sama kamu juga bersaing dengan desainer desainer lain tinggal yang owner yang itu tertarik dengan desain miliknya siapa misalnya miliknya Ritwan yang dipakai yaudah yang dibeli punya Ritwan yang lain enggak dibeli nah nanti ada skema pembayaran ditransfer dari dolar ke Indonesia kan langsung wah kan makanya dapat 3 desain kayak gitu tiap bulan gitu aja udah ketahuan berapa belas juta yang didapat jadi kayak gitu tapi karena memang sekarang ada pandemi dan semua perekonomian di dunia ini juga mengalami kesulitan sehingga apa namanya bisnis itu agak kurang apa namanya segi dominat kemarin ada pak untuk tapi untuk menganalisa suku bunga hubung saya enggak bisa kurang di akutansi enggak saya ambil pak itu online ya 150 dolar itu pak iya gajinya 150 dolar tiap menit atau tiap analisis tiap satu analisis itu pak suku bunga karena saya kurang begitu mengerti akutansi enggak berani ngambil kayak itu nanti jadi saham kayak gitu apa beda langsung ditransfer ke rekening oh gitu ya oke oke nanti kelihatannya kalau pandemi ini sudah berakhir kita harus lebih banyak ke e-commerce ya biar nanti itu kita punya banyak wawasan juga kita bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dari sana soalnya uangnya uang online kan enggak kelihatan tinggal transfer transfer kan tinggal ngetik kalau secara database kalau secara IT kamu kan bisa buat nilai angka di internet misal 1 miliar kan tinggal 1.000 0-0 sampai jumlahnya 1 miliar tinggal sen kayak gitu seakan-akan kamu punya database uang punya 1 miliar jadi kayak gitu loh jadi uang di internet itu banyak memang uang di internet sama uang nyata itu banyak uang internet maka dari itu kita perlu belajar ke arah sana soalnya saya juga kurang dari segi apa namanya pengalaman dari saham atau pembelajaran di pendapatan online nanti kita bisa belajar sama-sama oke kalau enggak ada pertanyaan kuliah saya akhiri karena mungkin kuota kalian ada yang mau habis oke enggak ada pertanyaan enggak ada yang raise hand kalau enggak ada yang raise hand coba tadi yang baru masuk gabung siapa ya raise hand aja yang baru gabung biar saya absen yang gabungnya carry-carry setelah aliga selamat menikmati selamat menikmati